Pemirsa jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Di Bantul Yogyakarta mempunuh mantan bosnya yang juga masih ada hubungan kerabat. Pelaku marah lantaran dituduh berselingkuh dengan istri korban. Misteri penemuan jasad pria korban pembunuhan di wilayah Sedayu Bantul Yogyakarta akhirnya diungkap aparat Polres Kulon Progo dan Polres Bantul. Korban bernama Budi Haryanto ternyata dibunuh oleh mantan karyawannya Nurkolis yang juga masih ada hubungan kerabat dengannya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku menghabisi Budi Haryanto lantaran sering diancam akan dibunuh. Kejadian ini berawal saat korban menuduh tersangka berselingkuh dengan istrinya, lantaran didabati sering berkomunikasi menggunakan telepon genggam. Korban bahkan mengancam akan membunuh tersangka. Pada malam kejadian, tersangka bertemu korban yang berkendara dan mengajaknya untuk ikut. Belum sempat melaju, korban dianiaya tersangka menggunakan kawat yang sudah dibawanya hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian mencari lokasi sepi hingga akhirnya membuang jasad korban di saluran air di jempatan Selo Gedong, kawasan Sedayu. Tersangka kemudian kabur membawa mobil korban ke Kulon Progo. Di wilayah Godian dan Jalan Wates, tersangka membuang plat nomor polisi mobil korban dan kawat yang digunakan menghabisi korban untuk menghilangkan jejak. Saya jaga-jaga, kan dia menghubungi saya. Jadi saya setiap mau jalan kemana-mana, saya jaga-jaga. Saya harus menguap kawat. Tapi benar mas, menggodahin istrinya korban ya? Sebenarnya bukan menggodahin. Cuma saya ingin masalah pekerjaan. Cuma korban banyak ngomongnya gak benar. Nah, itu makanya sepatiannya jadi pembunuh korban yang belum diusaha pakai pembunuh. Selain kawat dari tangan tersangka juga disita satu mobil tanpa plat nomor polisi, ponsel dan uang yang semuanya milik korban yang dirampas usai korban dibunuh. Polisi menjurah tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Menurut pengakuan tersangka bahwa mereka sering dibunuhi, mau dibunuh oleh korban. Keterangan dari tersangka artinya mereka memutuskan daripada mereka dibunuh lebih baik membunuh duluan. Itu keterangan dari tersangka. Dan setelah kita lakukan perdalaman, ternyata si tersangka juga sering cekingan dengan istri korban. Akhirnya, terjadilah kasus pembunuhan tersebut. Sebelumnya, jasad pria yang diketahui bernama Budi Haryanto ditemukan dengan kondisi leher terjerat dalam saluran air di sekitar jembatan selo desa Argodadi, Sedayu Bantul. Selain bekas luka di leher, juga terdapat sejumlah luka gores di kepala, pelipis dan memar di bagian dada korban. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Yogyakarta. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!